Tim Satuan Khusus melakukan pemeriksaan di pabrik. Pekerja migran segera tercidup setelah identifikasi melalui sidik jari. NIA untuk pertama kerinya menangkap pekerja migran ilegal yang mengubah identitas dan sidik jari. Seorang wanita Vietnam yang kabur dan menyerahkan diri tahun 2016, difonis 8 tahun tidak boleh datang ke Taiwan. Namun dia mengubah sidik jari melalui operasi laser dan berhasil kembali ke Taiwan 2 tahun yang lalu. Baru-baru ini, dia diraporkan dan kembali ditangkap oleh NIA. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia menghabiskan 7.500 dolar Amerika untuk operasi pengubahan sidik jari dan menggunakan identitas orang lain untuk menerobos pemeriksaan. Menurut NIA, wanita tersebut mungkin hanya mengubah sebagian sidik jari sehingga sistem gagal mengidentifikasikan identitas aslinya. NIA mencurigai wanita tersebut dibantu oleh sindikat, maka akan meningkatkan pemeriksaan kasus serupa. Kasus ini akan dipindahkan ke jalur hukum sesuai dengan kejahatan, masuk tanpa izin, pemersuan dokumen dan kemudian akan dideportasi. Setiap bulan Juni hingga Juli adalah puncak epidemi encephalitis Jepang di Taiwan. Hingga kemarin, terdapat 7 kasus encephalitis di Taiwan, termasuk 4 kasus di Kaohsiung dan masing-masing satu di Kabupaten Chiai, Kota Chiai dan Pingtong. Pusat pengendalian penyakit CDC pada tanggal 8 beras mengumumkan kematian akibat encephalitis pertama tahun ini muncul di Kaohsiung. Faktor penyakit encephalitis dan demam berdarah adalah nyamuk. Kasus DPD lokar, Kota Kaohsiung bertambah 1 menjadi 21 kasus pada tanggal 8 beras. Pakal mengingatkan bahwa jenis demam berdarah lokar tahun ini adalah jenis keempat yang jarang muncul di masa lalu. Masyarakat yang pada umumnya tidak memiliki antibody berkemungkinan terinfeksi. Menurut CDC, penyebaran demam berdarah akan meningkat jika curah hujan musim panas melimpa. Epidemi DPD lokar akan sulit dikendalikan tahun ini. Pada saat yang sama, juga menyarankan masyarakat untuk segera ke dokter bila muncul gejara demam, sakit kepala, nyeli bola mata, atau nyeli otot lainnya. Untuk meningkatkan hukuman pidana bagi pemakan dan penyemberi anjing dan kucing, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Hewan Teradis akan melalui pembacaan 3 kali pada April 2017, di mana denda dinaikkan menjadi 250.000 dolar Taiwan dan hukuman pidana dinaikkan menjadi maksimal 2 tahun. Namun setelah revisi Undang-Undang, terjadi kasus pekerja migran asal Vietnam di Feng Yuan, Taichung, memasak daging anjing dan hanya dikenakan hukuman penjara 40 hari ditambah denda 30.000 dolar Taiwan. Kelompok Perlindung Hewan menunjukkan foto dua pekerja migran yang bersepeda motor sambil memegang kaki berakang anjing yang jeras merupakan tindakan penganiayaan. Namun kasus yang ditindai atau bahkan dihukum sangat sedikit, hanya satu dari 13 kasus yang dilaporkan ditindai secara hukum. Pengadilan diminta untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Hewan dan Semangat Revisi Hukum. Pihak Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka akan mengevaruasi banding setelah menerima surat keputusan. Kementerian Ketenagaan Kerjaan menyatakan bahwa pekerja migran yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Hewan akan dicabut izin kerja. Sehingga izin kerja kedua pekerja migran Vietnam di Feng Yuan tadi telah dicabut pada tanggal 18 dan akan dideportasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Amandemen rancangan Undang-Undang Estradisi memetik tantangan keras dari warga Hongkong. Kepala eksekutif Hongkong, Kheri Lam mengadakan konferensi perspaya tanggal 18 dan meminta maaf kepada masyarakat Hongkong sebanyak lima kali. Selain itu, tujuh dari delapan orang yang ditangkap polisi telah dibebaskan tanpa syarat. Kheri Lam menegaskan tidak ada pengumuman penarikan Undang-Undang Estradisi, karena rancangan Undang-Undang tersebut akan batal secara otomatis ketika rapat Dewan Legislatif Hongkong kali ini berakhir. Sebagian dari lima tuntutan yang diajukan masyarakat juga telah didengar dan ditanggapi. Lam juga menjelaskan bahwa tidak pernah mengatakan konflik 612 di luar gedung Dewan sebagai kerusuhan. Mengenai pengunduran dirinya, Lam meminta kepada warga Hongkong untuk memberinya satu kesempatan lagi. Membawa sepanduk sambil meneriakan slogan, Frank Hak Asasi Manusia Sipir Hongkong tidak puas dengan permintaan maaf Kheri Lam pada konferensi pers. Sejumlah organisasi pro-demokrasi Hongkong juga mengerorkan penyataan bersama yang menuntut Kheri Lam menanggapi permintaan roket Hongkong secara eksprisit. Jika tidak, maka aksi pemogokan kerja, sekolah, dan pasar gelombang kedua akan dikerakan. Terima kasih telah menonton!